Memasuki musim kemarau, warga Kabupaten Cianjur mulai mengalami krisis air bersih sumur. Di rumah-rumah warga sudah mengering, warga pun terpaksa memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan MCK. Sedangkan untuk keperluan minum dan memasak, warga terpaksa harus membeli air isi ulang. Seperti inilah aktivitas warga di kampung Nanggerang, Desa Cimanggu, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur saat musim kemarau tiba. Hampir semua warga di kampung ini memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Pasalnya sudah hampir dua bulan sumur-sumur di rumah warga sudah mengering. Warga yang terdampak kekeringan harus mengambil atau memanfaatkan air sungai yang jaraknya 100 meter dari pemukiman warga. Dalam sehari, warga di kampung tersebut bisa tiga kali ke sungai untuk mengambil air. Kekeringan selain faktor musim kemarau juga disebabkan karena bendungan sungai Cikondang yang menjadi andalan warga di desa ini jebol dan tidak bisa mengaliri saluran irigasi. Selain sumur warga yang mengering, pertanian warga pun terancam kekeringan karena tak ada air yang mengaliri persawahan milik warga. Dua bulan. Ini kering semua, ibu. Kering. Jadi gimana untuk kebutuhan air dari mana, ibu? Hampir dari bawah. Dari apa tuh? Dari sumur masjid. Jauh nggak, ibu? Jauh. Paling di 100 meter, ibu. Itu untuk minum untuk apa? Dua kali. Sudah dua bulan? Sudah air, ibu. Biasanya kalau di rumah dari mana air? Sudah dari rumah. Sudah dari rumah. Sudah dari rumah gimana sekarang? Menurut pengakuan warga, hingga saat ini belum ada bantuan distribusi air bersih dari Pemkap Cianjur. Warga berharap agar pemerintah Kabupaten Cianjur maupun pemerintah pusat segera mencari solusi untuk warga yang terdampak kekeringan ini. Heri Setiawan, Bandung TV.